Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jarif di channel J.A.R.I.F Hai Saya gak sendiri lagi karena saya masih ketemani oleh Kak Utin Kita akan kembali lagi dalam segmen review makanan Dan di episode kedua kali ini kita akan review makanan Apa? Kacang-kacangan Kacang-kacangan atau pilus-pilusan Pilus-pilusan, piktak-piktak Oke, yang pertama kita punya pilus Garuda Pilus Garuda Kemudian yang kedua Asiknya Paul Terus yang kedua ada tiktak Makanan dengan pilus campur indomie Dan yang ketiga ada kacang sukro Wow, jadi kita memilih tiga pilus-pilusan yang cukup terkenal ya di Indonesia ya Siapa sih yang gak tau pilus Garuda Kemudian ada pendatang baru tiktak dan pesaing terberatnya sukro ya Gak usah berlama-lama, langsung aja ya Yang mana dulu nih? Garuda dulu ya Oke, kita buka guys Bukan aja deh guys Bentuknya seperti pilus Pada umumnya Apakah bentuknya kota atau segitiga guys? Wow, oh ternyata kecil-kecil ya Ini kayak tiktak ya? Kayak tiktak cuman kayak lebih besar sih Langsung aja kita coba ya Masalah gak sepadet tiktak gitu kayak buletannya Kita cip dulu ya Satu, dua, tiga Rasa mie goreng? Iya sih Ada rasa-rasa mie gorengnya ya Iya kan? Rasa bumbu mie goreng sih Iya dong Masak bumbu mie asin Ini cocok banget untuk lauk makanan guys Iya gak sih? Iya Buat makan sambil ngobrol curhat, cicat gitu enak juga sih Dan biasanya juga jargonnya untuk nonton bola kan Jangan nonton bola, tanpa gajah baruda Anggil nonton okwa juga cetak banget Nonton korea Oke, selanjutnya kita akan membuka tiktak rasa sapi pangga Langsung aja ya Nah, kita akan bandingkan Jadi temen-temen pasti sering lihat sih di supermarket terdekat Di warung-warung terdekat, warung cimbah juga ada Tuh, kalau kamu bandingin Sama kacang beda kan? Jadi ini kayak lebih padat gitu loh serat-seratnya Dan ternyata lebih besar dikit ya Ini ada seratnya Tiktak ternyata lebih besar dikit ya Pas digigit ini lebih keras Ini yang kaca garuda, ini yang tiktak Ternyata tiktak lebih besar dikit Ada juga sih yang lebih kecil Oh iya? Ini tiktak ya? Kalau dibandingin sama ini Oh iya? Emang buletannya gak rata ya? Rasa sapi pangga Berarti ini manual ya? Pakai tangan? Gimana? Sabi panggang Gimana menurutku? Sabi panggang? Sebenernya rasanya itu lebih strong yang si Garuda Yang ini lebih ringan Cuman aku lebih suka teksturnya ini karena lebih keras Jadi menurutku ini tanpa Tanpa ada perlawanan langsung kers gitu ya? Terlalu lembek ya? Gak lembek Cuman Lebih Kalau digigit itu lebih mantep yang ini gitu Dan menurutku ini lebih asin ya Mungkin karena rasanya ya Sabi panggang Gede Selanjutnya ini ada sucro Ini rasa barbecue guys Oke kita langsung aja ya Kalau di triks yang kemarin Ini tuh sejenis bulgogi-nya ya? Yang ini? Barbecue Barbecue Dipanggang-panggang gitu ya Dan ya Kalau sucro itu memang lebih besar ya Pilus yang besar Kalau tiktak dan Pilus Garuda tadi kecil Ini ya pilus besar Terus di dalamnya ada kacangnya guys Oh iya ada kacangnya Kacangnya di dalam Udah tau lah ya Masih Soalnya Kita mau nyari sucro yang sekecil ini Gak ada guys Atau di tempat kalian ada Bisa komen Terus nanti biar dia yang cari guys Nanti jangan jauh-jauh gak Oh yang gak ada Gunjung-gunungan aku gak ada Kita udah nyari ke Satu supermarket Gak ada ya Sucro yang kecil-kecil kayak gini Jadi yaudah lah kita ambil sucro yang besar aja loh ya Gimana menurut bukacang sucro? Enak-enak aja sih Dan sucro ini juga memang dia Mendedikasikan diri sebagai Salah satu cemilan yang layak Untuk dimakan saat nonton bola guys Karena dia tuh Bekerja sama dengan Real Madrid Official partnernya Real Madrid Oke Utim Dari tiga ini Menurutmu yang Paling enak yang mana Menurutmu? Aku paling suka yang Tiktok Tiktok rasa Sabi panggang Barbecue Eh? Iya Sabi panggang Kalau aku suka yang kacang Garuda guys Kacang Garuda rasa mie goreng Ini menurutku Enak sih Dan yang ini tuh Edisinya Yang ini tuh Dia ada extra 20% Jadi lebih besar Lebih banyak isinya Tapi harganya lebih mahal Oh iya Untuk harga ya Untuk Tiktok 5.500 Untuk Garuda sama 5.500 Malah yang paling mahal Sucro 8.300 Memangnya sih Sucro ini Untung enak Untung enak ya Oke deh guys Itu tadi Review Kacang-kacangan Pils-pilsan Dari kami Jangan lupa like Subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian Jika video ini menarik Saya Aji Arief Sampai bertemu di video berikutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa